Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 Bahasa Inggris halaman 80. Kita akan menamai benda-benda di kamar mandi, jumlahnya dan lokasinya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama benda di kamar mandi. Kemudian, kita akan mengulangi kata-kata tersebut setelah diucapkan oleh guru satu persatu. Seperti biasa, kita mengucapkannya keras, jelas dan benar. Nah, ini benda-benda yang ada di, yang umumnya ada di kamar mandi. Ada shower, pinjuran, ada kaca, ada wastafel, ada ember, ada gayung, ada bak mandi, dan toilet atau kloset. Ini rata-rata seperti ini ya. Kita akan menyebutkan nama-nama benda di kamar mandi, jumlahnya dan lokasinya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan merencanakan apa yang akan disampaikan tentang masing-masing benda di buku catatan. Seperti contoh, seperti contoh ini. Terakhir, kita akan melaporkannya, melaporkan temuan-temuan kita secara oral di kelas. Pergunakan kamus, mengucapkan kata, dan menggunakan kata tanda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan masing-masing kata secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini dia. Benda-benda ini berdasarkan gambar. Berdasarkan ini ya. Ada banyak benda di kamar mandi. Ada sebuah bak mandi ya. Sebuah bak di kamar mandi. Juga ada sebuah pencuran di dinding. Nah, ini dia. Ada sebuah kaca tertempel di dinding. Di bawah kaca ada sebuah wastafel. Di bawah wastafel terdapat sebuah ember. Di atas bak mandi terdapat sebuah gayung. Di samping bak mandi terdapat kloset. Nah, jadi, pergunakan kamus. Kamus digital. Tulis Google. Klik titik 9 ini. Cari terjemahan. Nah, ini tulis. Apa tadi kata-katanya? Ada sebuah kaca tertempel di dinding. Nah, di bawah kaca tersebut terdapat sebuah wastafel. Wastafel. Di bawah wastafel ada sebuah ember. Di atas bak mandi terdapat sebuah gayung. Di sebelah bak mandi ada sebuah kloset. Nah, seperti itu. Ya, pergunakan kamus. Dan setelah ini, cek ke guru. Kita, halaman berikutnya. Sebelum kita lanjut. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan like video ini. Supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Kita akan menyebutkan nama-nama benda di kamar mandi kita. Jadi, masing-masing kita. Jumlahnya dan lokasinya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, masing-masing kita akan memperhatikan kamar mandi kita yang di rumah. Untuk menentukan benda-benda dan fasilitas-fasilitas lainnya di sana. Yang ada di sana. Kita akan juga menyebutkan jumlahnya. Kedua, kita akan merencanakan apa akan disampaikan tentang masing-masing temuan kita tersebut di dalam buku. Jadi, dicatat. Catat temuan kita itu di dalam buku catatan. Seperti contoh. Nah, seperti contoh yang di atas ini. Gak tahu ini bawah sama saja. Sesuai dengan apa yang ada di kamar mandi rumah kita masing-masing. Terakhir, kita akan melaporkan seluruh temuan kita itu secara oral di kelas. Pergunakan kamus. Ucapkan kata-katanya. Dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan kata-kata tersebut secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini satu contohnya. Saya memiliki sebuah kamar mandi. Eh, Mbak mandi di kamar mandi. Ada tempat sabun di atas Mbak mandi. Saya tidak memiliki sawar atau pencuran seperti itu ya. Nah, ini. Seperti air hujan turunnya. Lanjutkan. Apa-apa saja yang ada di kamar mandi kita masing-masing. Jadi, sesuaikan. Kita lanjut. Kita akan menyebutkan nama-nama benda di dalam garasi, jumlahnya, dan lokasinya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama benda di garasi. Kemudian, kita akan mengulangi kata-kata tersebut setelah diucapkan oleh guru, satu per satu. Seperti biasa, kita akan mengucapkannya keras, jelas, dan benar. Nah, ini garasi. Isi sebuah garasi. Ada lampu, ada plafon, batas tertinggi ini, ada rak tempat ini, benda-benda, ada mobil, ada keset, ada pompa, ada sepeda, dan ada sepeda motor. Kita akan menyebutkan nama-nama benda di dalam garasi, jumlahnya, dan lokasinya. Ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan merencanakan apa yang disebutkan tentang masing-masing benda di dalam buku catatan. Jadi, kita tulis di dalam catatan kita ya, seperti contoh. Contoh di bawah ini. Terakhir, kita akan melaporkan seluruh temuan kita secara oral di kelas. Seperti biasa, gunakan kamus, Ucapkan kata-kata dan gunakan tanda baca secara benar. Juga, ucapkan secara keras, jelas, dan benar. Dan kalau ada masalah, tanya guru ya. Ada banyak, ada banyak benda di dalam garasi. Ada satu mobil, ada sepeda motor. Sepeda motornya itu jenisnya skuter. Nah, juga, sebutkan ada lampu, ada ceiling, ada shelf ini ya. Ada kabinet, lemari. Ada juga karpet atau keset ya. Ada pompa, ada sepeda, dan sepeda motor. Halaman berikut, halaman limpan delapan lima. Kita akan mengucapkan nama-nama benda di dalam garasi kita. Atau garasi sekolah. Ya, karena tidak seluruh kita memiliki garasi di rumah ya. Jumlahnya dan lokasinya. Jadi, kalau bagi kalian yang tidak memiliki garasi di rumah, bisa pergunakan garasi sekolah. Atau bisa juga beradaptasi atau berimprovisasi menggunakan garasi teman atau tetangga. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, masing-masing kita akan memperhatikan kegerasi yang akan kita amati itu untuk menentukan benda-benda dan fasilitas lainnya yang ada di sana. Kita juga akan mengucapkan, menyampaikan jumlahnya. Kedua, kita akan merencanakan apa yang akan disampaikan tentang masing-masing temuan kita itu di dalam buku catatan. Jadi, dicatat seperti contoh. Terakhir, kita akan melaporkan seluruh temuan kita itu secara oral di kelas. Seperti biasa, gunakan kamus seperti tadi ya, kamus pengucapan kata dan tanda bacanya harus benar waktu diucapkan harus keras jelas dan benar masalah, tanya guru. Nah, ini contohnya dia tidak memiliki garasi. Ini adalah garasi sekolah kita. Nah, ada satu mobil dan banyak sepeda motor. Nah, lanjut. Lanjutkan. Isi sampai selengkapnya. Baik, sampai di situ dulu materi kita hari ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like videonya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.